Makanan, kali ini saya sudah membawa 1 piring makanan 4 sehat, ada 1 piring buah juga, dan ini makanan 4 sehatnya tidak lagi kita menyebutnya adalah karbohidrat, kemudian lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan 5 sempurnanya adalah ditambah 11 susu. Namun menu 4 sehat, 5 sempurna, kita harus menyebutkannya, itu ada nasi, kemudian protein atau lauk pauknya apa, sayur mayurnya apa, kemudian buahnya apa, dan tentu saja 5 sempurnanya. Saya tidak di-endorse, saya suka susu ini, jadi mudah-mudahan berikutnya saya akan di-endorse. Ini bukan saya bukan di-endorse ya, tentu saja kalau menu 4 sehat, 5 sempurna, kita harus menutupnya dengan segelas susu. Ini enak banget ya, kalau kita makan, menu seperti ini, setiap hari, di rumah saja, bisa sehat banget ya kan. Kalau kita akan mencermati, apa sih yang harus kita cerna di dalam tubuh, pada saat makanan yang akan kita bahas. Untuk pengantar, kita akan bahas mengenai apa itu menu 4 sehat, 5 sempurna. Jangan lupa, tutup dengan segelas susu. Let's go! Pada menu 4 sehat, 5 sempurna, itu terdapat karbohidrat, jadi nanti menyebutnya ada nasi, kemudian lauk pauk. Kebetulan di dalam piring ini ada iga goreng penyet, telur rebus, tempe, dan tau goreng sebagai protein atau lauk-lauknya. Sayurnya ada tumis wortel dengan sawi, dan buah-buahnya ada pepaya, mangga, dan buah naga. 4 sehat, 5 sempurna ini, kesempurnaannya adalah adanya segelas susu. Makanan 4 sehat, 5 sempurna ini sebenarnya ditemukan oleh orang Indonesia asli, pencetus idenya disebut dengan Bapak 4 sehat, 5 sempurna. Pak Profesor Porwo ini berasal dari Kota Malang. Makan itu tidak hanya untuk memanjakan indera perasa kita atau lidah, namun makan itu juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kemudian menjaga jaringan tubuh agar tidak rusak, sebagai penghasil energi tentu saja, kemudian mengatur proses kimia yang terjadi di dalam tubuh, dan sebagai benteng tubuh dari berbagai gangguan kuman atau penyebab penyakit. Sat makanan yang akan kita bahas itu ada 5, yang pertama adalah karbohidrat, kemudian ada lemak, ketiga adalah protein, keempat ada vitamin, dan yang terakhir adalah mineral. Ada karbohidrat, yang salah satu sat makanan yang diperlukan oleh tubuh, fungsinya adalah sebagai sumber utama dari energi, dan rumus kimianya ada CH2O dalam kurung N sebagai sat organiknya, jenisnya dibagi menjadi tiga, ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Disebut monosakarida, karena dia memiliki satu gugus gula, dan mudah larut dalam air, dan juga terasa manis, kayak saya. Contohnya adalah fructosa, galactosa, glukosa yang sering kita dengar. Kemudian ada disakarida, dari D, D artinya dua, sehingga memang karbohidrat ini memiliki dua gugusan gula, atau disebut juga sebagai gula majemuk. Contohnya adalah sucrosa, ada maltosa, dan juga ada laktosa. Dan berikutnya ada polisakarida, poli artinya banyak, jadi memang karbohidrat ini memiliki gugusan lebih dari 10 gula ya, gula majemuk juga, dan tidak larut di dalam air, tidak terasa manis, beda dengan monosakarida dan disakarida. Contohnya adalah pati, serat, dan glikogen. Metabolisme karbohidrat di dalam tubuh, misalnya kita mengkonsumsi nasi. Nah, nasi ini kan nanti akan dihancurkan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi dalam mulut, dengan bantuan enzim dan air liur, kemudian nanti akan berubah menjadi bentuknya seperti tepung. Nah, dalam bentuk tepung itu, ada kandungannya dari karbohidrat, itu berubah menjadi maltosa. Maltosa kita tahu sendiri, itu adalah disakarida. Nah, lalu disakarida ini akan dipecah kembali menjadi glukosa. Yang pada akhirnya nanti, glukosa ini akan diubah menjadi glikogen, yaitu polisakarida. Kenapa? Karena ini merupakan cara tubuh untuk menjaga keseimbangan gula darah. Dari karbohidrat kemudian diubah menjadi glukosa inilah yang akan menjadi sumber energi, dan energinya dalam bentuk ATP di dalam sel. Sedangkan sisanya itu bisa dibuang, baik melalui proses respirasi maupun ekskresi. Sedangkan apabila tubuh mengalami kelebihan glukosa, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen, baik di dalam otot maupun di dalam hati. Jadi, kalau kita mengkonsumsi banyak gula, maka glikogen itu akan disimpan di dalam otot dan juga di hati. Dan hati itu bisa mengubah glukosa menjadi glikogen dan lemak. Oleh sebab itu, akan muncul penimbunan lemak pada tubuh. Dan itu bisa menimbulkan kegemukan atau obesitas. Maka aturlah konsumsi karbohidrat sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Karena 1 gram dari karbohidrat itu mengandung 4,2 kalori. Demikian mengenai karbohidrat, next kita bahas mengenai lemak. Nah, lemak ini fungsinya sama seperti karbohidrat, dia merupakan sumber energi utama. Dan tahukah kalian bahwa lemak ini merupakan sumber energi terbesar, penghasil sumber energi terbesar untuk tubuh. Dia juga memiliki fungsi sebagai bantalan, dan juga merupakan pelarut vitamin dan beberapa saat lain. Dan juga melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh dari suhu yang rendah atau kedinginan. Jenis lemak dibedakan menjadi dua berdasarkan asal dari lemak itu ada lemak hewani dan lemak nabati. 1 gram lemak itu menghasilkan 9,3 kalori. Proses pencernaan lemak di dalam tubuh, misalnya kita mengkonsumsi keju, dan keju ini akan dihancurkan di dalam mulut menjadi lebih kecil. Nah, kemudian nanti akan dihancurkan kembali oleh garam-garam empedu menjadi lebih kecil kembali. Dan akhirnya nanti menjadi molekul lemak. Molekul lemak ini akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian nanti gliserol ini akan diabsopsi atau diserap oleh jonjot-jonjot usus di dalam usus halus. Nanti setelah dia diserap oleh jonjot usus, maka nanti akan terurai kembali menjadi asam lemak dan garam empedu di dalam usus. Sedangkan sebagian besar lemak itu akan disimpan di dalam jaringan tubuh sebagai cadangan makanan. Sisanya nanti akan dibuang, diekskresikan melalui ginjal dan juga lewat pernafasan. Nah, yang menjadi cadangan di sebagian besar jaringan tubuh itu akan digunakan kembali kalau tubuh memerlukannya. Maka nanti lemak akan dikirim dari tempat penimbunannya menuju ke hati dan nanti akan dihidrolisis kembali menjadi asam lemak dan gliserol. Maka nanti gliserol ini akan diubah menjadi glikogen dan akhirnya bisa menjadi energi. Maka jika ingin mengurangi timbunan cadangan lemak di dalam jaringan tubuh kita, maka tingkatkanlah aktivitas dan jangan menimbun lemak lagi, maka bisa mengurai cadangan itu menjadi energi. Tapi bukan berarti tubuh tidak butuh lemak loh ya, tubuh juga tetap memerlukan lemak. Oke, ini ada beberapa sumber makanan yang mengandung lemak, kalau lemak nabati misalnya dari kacang-kacangan, dari apokat, apokat itu bagus loh untuk tubuh. Kemudian juga minyak jaitun, ada biji-bijian, sedangkan yang dari hewani itu ada daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, kemudian ada daging ikan ya, ikan itu yang lebih sehat. Kemudian ada keju, ada susu. Konsumsilah makanan-makanan yang mengandung lemak, karena lemak juga selain dia sebagai cadangan makanan, dia juga bisa menjadi bantalan dan melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Tapi jangan kebanyakan. Tentang lemak sudah, kita lanjut membahas mengenai protein. Protein dalam tubuh itu berfungsi sebagai pertumbuhan, dan jenisnya juga sama seperti lemak, jenisnya ada protein hewani dan abati. Di dalam tubuh, protein itu akan diubah ke dalam bentuk asam amino, baru bisa diserap. Dan jenis asam amino itu ada jenis asam amino esensial yang tidak dapat diserap sendiri oleh tubuh, jadi memerlukan sasar lain. Sedangkan ada juga jenis asam amino non-esensial yang sudah bisa diserap langsung oleh tubuh. Asam amino esensial itu ada isoleusin, kemudian ada leusin, lisin, metionin, valin, treonin, venilalanin, triptofan, histidin, dan arginin. Sedangkan yang non-esensial itu ada alanin, asparagin, asam aspartat, sintain, glisin, glutamin, serin, prolin, dan tirosin. Sumber makanan yang mengandung protein ada ikan, daging, telur, keju, itu yang dari hewani ya. Sedangkan yang dari abati itu ada kacang-kacangan. Lalu bagaimana proses pencernaan protein dalam tubuh? Misalnya kita akan makan ikan, ikan kemudian akan dihancurkan oleh enzim, dan nanti akan menjadi bubur, semacam bubur yang disebut dengan bubur kim. Dalamnya akan menjadi molekul protein yang lebih kecil. Nah, molekul protein ini akan dipecah oleh enzim pepsin menjadi polipeptida. Polipeptida akan dipecah kembali oleh enzim pepsin menjadi asam amino. Nah, asam amino inilah yang akan diserap atau diarsopsi di dalam jonjot usus halus. Dari usus halus ini, kemudian nanti akan langsung diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan yang diperlukan oleh tubuh. Lalu nanti sisanya itu akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urea dan amonia. Sedangkan sebagian lainnya, ketika nanti di asam amino tidak digunakan, maka nanti akan langsung di deaminasi dalam hati. Yang merupakan proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N. Sebagian yang tidak mengandung gugus N itu akan disimpan ke dalam bentuk lemak. Jadi, protein itu langsung akan diuraikan, digunakan untuk keperluan. Dan ketika berlebih, itu akan langsung dibuang oleh tubuh atau disimpan dalam bentuk lemak. Pembahasan kita masih berlanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai vitamin. Nah, vitamin ini fungsinya adalah sebagai katalisator atau mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Jenis vitamin itu ada dua. Ada vitamin yang larut di dalam air dan ada vitamin yang larut di dalam lemak. Jenis-jenis vitamin ini sudah kita ketahui bersama jika vitamin yang larut di dalam air itu adalah vitamin B dan C. Sedangkan vitamin yang larut di dalam air itu adalah A, D, E, K. Jenis vitamin yang larut di dalam air itu ada B1 Tiamin. Tiamin ini sumbernya bisa dari padi, polong-polongan, sayur hijau. Dan jika kekurangan, itu bisa mengalami beri-beri. Kemudian ada riboflavin. Riboflavin ini bisa bersumber dari susu, hati, sayuran, mentega. Dan jika kekurangan, itu bisa menyebabkan mata lelah dan pandangan jadi tidak jelas atau stabil. Lalu ada B3. B3 ini merupakan asam pantetonat. Asam pantetonat ini bisa bersumber dari kentang, telur, daging, hati. Dan jika kekurangannya, maka bisa menyebabkan nafsu makan berkurang. Kemudian ada B12, satu yang disebut dengan kobalamin. Kobalamin ini bisa bersumber dari ikan, kerang, udang, daging. Nah, jika kekurangan, maka bisa menyebabkan anemia dan mudah lelah. Ada juga yang disebut dengan asam nikotrinat atau biasa disebut dengan niacin. Ini bisa bersumber dari hati, ikan, telur, daging, tomat, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Jika kekurangan, bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Juga bisa menyebabkan kulit menjadi kasar dan mudah lelah, nafsu makan berkurang. Asam folat yang biasa kita dengarkan, nah ini bisa bersumber dari hati, daging, sayuran, hijau, kacang-kacangan, kemudian pisang. Dan jika kekurangan, itu bisa menyebabkan berat badan merun drastis, mudah lelah, dan parah lagi adalah bisa menyebabkan kerusakan pada sel darah merah. Lalu ada biotin, biotin ini bisa berasal dari hati, susu, kacang-kacangan, sayuran. Jika kekurangan, bisa menyebabkan mudah lelah, dan nafsu makan berkurang. Dan yang terakhir adalah vitamin C, bisa juga disebut dengan asam askarbonat. Ini bisa bersumber dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jika kekurangan, itu terjadi nyeri pada otot dan kerusakan pada pembuluh darah. Itulah tadi mengenai jenis-jenis vitamin yang larut di dalam air. Next, kita akan bahas mengenai vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut dan lemak, kita mulai dari vitamin A. Vitamin A ini, dia punya fungsi untuk kesehatan mata, tulang, gigi. Dan jika kekurangan, itu mata bisa mudah lelah, mata radang, kulit kusam. Dan makanan yang mengandung vitamin A, itu adalah wortel, tomat, papaya, telur, susu, dan mentega. Lalu ada vitamin D. Vitamin D ini, dia berfungsi untuk kesehatan tulang dan gigi. Dan jika defisiensi atau kekurangan, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit tulang seperti rakitis. Makanan yang mengandung vitamin D, itu ada susu, ikan, kemudian minyak ikan. Dan yang paling penting adalah bertemu dengan sinar matahari dari pukul 7, antara pukul 7 sampai dengan pukul 10, hanya 15 menit saja. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini berfungsi menjaga sel-sel darah, sehingga nanti kalau kekurangan vitamin E, maka bisa menyebabkan rusak sel darah merah. Dan vitamin E juga, itu bisa menjadikan kulit lebih halus. Makanan yang bersumber dari vitamin E adalah sayur-sayuran, kemudian kecambah itu juga bagus, biji-bijian. Kalau mau kulitnya halus, makanlah sayuran dan biji-bijian. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K ini berfungsi untuk mempengaruhi pembekuan darah, karena dia nanti akan membantu pembentukan protrombin. Jika kekurangan vitamin K, maka akan terjadi pendarahan karena proses pembekuannya menjadi terhambat. Vitamin K ini dapat dihasilkan dari hati dan daging. Vitamin E merupakan senyawa organik yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, dan tidak menghasilkan energi. Kita lanjut ke mineral yang terakhir. Mineral ini diperlukan tubuh dalam bentuk unsur, dalam jumlah yang juga sedikit seperti vitamin. Dia mudah larut, sehingga mudah diserap tanpa proses pencernaan. Ada jenis dua, yaitu yang pertama ada makro elemen jika dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, dan mikro elemen jika dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Jenis-jenis dari makro elemen itu adalah ada natrium, ada kalsium, ada kalium, kemudian ada fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Dari natrium sendiri atau NA, ini sumbernya bisa berasal dari garam dapur, telur, susu, ikan, atau daging. Jika kekurangan, maka bisa menyebabkan naiknya tekanan darah dan terjadinya gangguan pada organ dalam, termasuk jantung dan ginjal. Kemudian kalsium, kalsium itu bisa berasal dari susu, keju, ikan, brokoli, kacang-kacangan. Jika kekurangan, maka jantung mudah berdebar dan otot juga melemah, terjadi gangguan impulsarat. Lalu ada kalium, kalium ini bisa bersumber dari buah-buahan, sayuran, daging, dan sereal. Jika kekurangan, maka akan terjadi pengeroposan pada tulang gigi dan berbadan menurun. Kemudian ada fosfor, fosfor ini bisa bersumber dari susu, daging, ikan, kemudian ada telur, kacang-kacangan, dan sereal. Defisiensinya bisa terjadi gangguan otot dan mudah emosi. Pagnesium bisa berasal dari padi, sereal, susu, polong-polongan daging. Dan jika kekurangan, bisa terjadi kerusakan ginjal dan jantung. Juga ada pengaturan otot yang terganggu. Klor itu bisa bersumber dari garam dapur, susu, telur. Jika defisiensi, maka akan terjadi gangguan pada pencernaan. Kemudian ada belerang. Belerang ini bisa bersumber dari susu, kemudian telur, daging, keju, sayur, buah. Berfungsi memelihara saraf dan otot. Jika kekurangan, bisa terjadi gangguan pada saraf dan otot. Jenis-jenis mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh atau mikroelemen. Yang pertama ada sat besi, ada iodium, seng, flor, dan tembaga. Sat besi sendiri itu dapat berasal dari susu, daging, hati, kuning telur, kemudian biji-bijian, buah, sayur. Jika kekurangan, menyebabkan mudah lelah, pusing, dan berat badan menurun. Iodium itu dapat berasal dari garam dapur dan ikan. Jika kekurangan, maka terjadi pertumbuhan yang melambat dan luka sulit sembuh. Lalu ada seng yang bisa bersumber dari ikan, susu, telur, hati, gandum. Jika kekurangan, akan terjadi gangguan saraf. Flor itu berasal dari ikan, kemudian susu, telur, dan jika kekurangan, bisa menyebabkan anemia dan gangguan pada tulang. Sedangkan, tembaga itu bisa berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, hati, dan juga bisa membantu pembentukan hemoglobin. Jika kekurangan, bisa menyebabkan anemia. Demikianlah sasat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Makanlah jika kamu butuh. Jangan makan karena kamu lagi pengen atau lagi gabut. Kita sendiri bisa menghitung status gisi lewat rumus brosca, dan juga bisa menghitung melalui BMI atau IMT. BMI sendiri adalah body mass index, sedangkan IMT adalah indeks masa tubuh. Nama lainnya IMT. Cara menghitungnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Berat badannya dalam bentuk kilogram, setengah tinggi badannya dalam bentuk meter. Tabel ini menunjukkan angka BMI, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Contohnya misalnya berat badannya 58 kilogram dengan tinggi badan 167 cm. Dijadikan meter dulu, maka nanti 58 dibagi tinggi badannya, hasilnya adalah 20,79. Maka angka ini lalu dicek di tabel, sehingga kesimpulannya 20,79 itu adalah normal. Sedangkan rumus brosca, itu antara laki-laki dengan perempuan itu dipisah. Perempuan itu, cara menghitungnya, tinggi badan dikurangi 100, dikurang 15% dikali tinggi badan dikurangi 100. Sedangkan untuk laki-laki, tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% dikali tinggi badan dikurangi 100. Dimana tinggi badannya dalam bentuk centimeter. Ini contoh perhitungannya. Cuma rumus brosca ini juga tidak begitu akurat karena menyadakan faktor dari segi umur, kemudian aktivitas. Begitu juga dengan anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Juga jika dilihat dari bentuk badan atlet, yang tentu tidak sama dengan kita yang normal. Namun, rumus brosca ini bisa dijadikan patokan seberapa sih berat badan kita yang mungkin menjadi lebih pas. Ada macam-macam versi dari rumus brosca. Sedangkan status gisi dari BMI atau EMT ini berasal dari WHO. Dan ada juga yang disebut dengan metabolisme basal. Metabolisme basal ini adalah sejauh mana energi yang dibutuhkan untuk berkegiatan tubuh minimal dalam kondisi istirahat sempurna, maksudnya tidur. Cara menghitungnya itu disebut dengan BMR atau Basal Metabolic Rate. Jadi rumusnya adalah pada laki-laki itu 66 ditambah 13,7 dikali berat badan, ditambah 5 dikali tinggi badan, dikurangi 6,8 dikali umur. Dan wanita 655 ditambah dalam kurung 9,8 dikali berat badan, ditambah 1,8 dikali tinggi badan, dikurangi 4,7 dikali umur. Dimana berat badan dalam bentuk kilo, tinggi badan dalam sentimeter, dan umur dalam tahun. Beginilah contoh penghitungannya. Dan setelah mendapatkan angka BMR, maka nanti bisa dikalikan dengan angka-angka pada tulisan ini, dengan aktivitas yang kita lakukan. Misalnya sangat jarang, jarang olahraga, normal, sering olahraga, dan sangat sering olahraga. Setelah itu maka bisa didapatkan angka BMR atau energi yang dibutuhkan dalam berkegiatan, sehingga nanti kita bisa tahu makanan kalorinya seberapa yang kita butuhkan. Ini ada beberapa perhitungan dari BMR untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan berat badan. Yang ini berdasarkan kebutuhan energi tingkat aktivitas harian dan ketika berolahraga berdasarkan berat badan. Dan ada juga kebutuhan energi untuk pertumbuhan kalori per hari, baik untuk anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kalau saya pribadi lebih suka mengukur lingkar perut, untuk pria itu 90 cm, wanita 80 cm itu batas aman. Karena kalau fokus pada berat badan, belum tentu orang yang berat badannya sama, nampaknya juga sama. Udah, uri, sayang banget kalau dianggurin ya. Ini harus disikat segera, kalau makan harus duduk, minum juga harus duduk. Oke, saya sikatin dulu, semoga video tadi bisa membantumu untuk belajar. Makan dulu!